Sebagai pengingat bagi kita bersama agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT dan agar kita senantiasa mensyukuri ni'mat-ni'matnya karena setiap ni'mat yang Allah limpahkan kepada kita menuntut untuk disyukuri dan menuntut agar kita menampakkan simbol kesyukuran kita yang salah satu diantaranya adalah dengan menyembelih binatang korban Sebagaimana firman Allah SWT Sungguh kami telah memberikan kepadamu ni'mat yang amat banyak maka bersyukurlah dengan memperbanyak solat dan menyembelih binatang korban Rasulullah SAW saat diingatkan dengan ayat ini dan ayat Sungguh ni'mat karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu amatlah aku Maka Rasulullah SAW mensyukurinya dengan memperbanyak solat terlebih solat malam Sebagaimana dituturkan oleh Bunda Aisyah RA Rasulullah SAW biasa mengerjakan solat malam dalam rokaat-rokaat yang panjang hingga bengkak kedua kaki beliau Maka Bunda Aisyah bertanya Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Ya Rasulullah SAW Kenapa kau mengerjakan ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang Rasulullah SAW menjawab Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur Dan Rasulullah SAW juga bersyukur dengan menyembelih binatang korban Beliau menyembelih binatang korban setiap tahun Sebagaimana dalam riwayat Aqamah Rasulullah SAW Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Madinah di Ashras ini Yudha Hibullah Sana Rasulullah SAW Tinggal di Madinah 10 tahun Setiap tahun beliau menyembelih binatang korban Setiap tahun Rasulullah SAW Menjembelih dua ekor kambing Dan dia di tahun terakhir Rasulullah SAW Berkorban dengan menyembelih 100 ekor untang Dan beliau berpesan kepada umatnya Barang siapa Yang Allah lapangkan rizkinya Namun dia tidak menyembelih binatang korban Maka janganlah mendekati tempat kami Sebuah tepuran yang amat menusuk hati Karena keluar dari lesan orang yang paling kita butuhkan syafaatnya nanti pada hari kiam Semoga Allah SWT melapangkan rizki Orang yang hadir di tempat ini Yang mendengarkan khutbah dari awal hingga akhir Dan Allah memudahkan untuk berkorban Amin Terima kasih telah menonton!